Intro Kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik Kita mesti melawan politik dinasti itu Yang didukung oleh mereka Yang statementnya sangat terbuka Menguasai sepertiga kekayaan Indonesia Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga Menjadi di atas kepentingan segalanya Hari ini kampus berbicara Masyarakat sepil berbicara Dan kita sedang diingatkan Agar track demokrasi bisa berjalan dengan baik Saat demokrasi sudah tidak baik-baik saja Kampus mulai bergerak dan berbicara Kembali berbincang dengan Prof. Kuncoro dan Raihan Prof. Kuncoro tadi Anda menyatakan bahwa Salah satu rekan Anda sesama rektor maupun guru besar Ini mendapatkan intimidasi Sebenarnya intimidasi modelnya kayak gimana Yang dilakukan kalau misalnya sudah ngobrol mungkin Ya tadi kalau misalnya intimidasi itu ya Ya peringatan sekarang pernyataan-pernyataan yang sering muncul Saya kira tidak hanya pada orang Kalau teman saya tidak ada yang terkena Tapi teman saya ya rektor Sukiwa Pranauti itu mahasiswa saya Yang dia merasa harus menulis surat Tadi buktan itu Itu sebuah intimidasi Yang katanya ini bagian dari pulling system Jadi saya kira Kalau kita berbicara masalah demokrasi yang sehat itu menunjukkan bukan demokrasi yang sehat Karena tidak ada kebebasan berbicara Dan tidak ada penghormatan Ya etika di dalam pergaulan itu sama sekali Kita tidak ada Kita berasanya Pembenaran-pembenaran Itu Kalau tadi dikatakan Mas Raffli tadi Saya bisa paham Jadi oleh MK-MK Dinyatakan Melanggar etika Melanggar etika Kalau dari KPP melanggar etika lagi Itu kan sudah cacat sebetulnya Sebetulnya kalau mereka itu diam Mereka itu memahami itu Saya kira tidak akan banyak bergerak Ya Mahasiswa atau masyarakat Tapi dengan kondisi yang sudah menjakin-jakinca etika seperti itu Pasti melakukan manover-manover yang menyakiti hati rakyat Baik Bahkan malah pembodohan Nah itulah yang saya katakan tidak sihat Patas nama seorang bangsa Anak muda Ternyata hanya satu anak muda yang diberi kesempatan Atas nama Megi Belenia Tetap hanya satu orang Ini kan tidak fair Tidak adil Baik saya kembali ke Rehan Rehan tadi Anda mengatakan Bahwa sempat Pernyataan sikap Kemudian di media sosial Apakah Ada bentuk intimidasi Ataupun setelah itu Media sosial Anda Maupun rekan-rekan Anda Itu mulai di stalking gitu misalnya Kami mendengar beberapa teman-teman kami mengalami intimidasi melalui media sosial Ada peretasan di dalam media sosial mereka Kemudian kalau saya pribadi saya sempat juga mengalami percobaan pembobolan di akun Twitter saya Tetapi sebetulnya yang menjadi ketakutan kami hari ini Itu bukan tentang intimidasi yang dilakukan oleh aparat Tetapi bagaimana kalau kemudian hari ini kami dihadapkan dengan masyarakat itu sendiri Jadi ini menarik enggak? Tidak dihadapkan dengan masyarakat sendiri maksudnya diadu doma nya seperti apa Rehan? Boleh dijelaskan? Nah ini saya mencoba ingin menyadarkan masyarakat hari ini Mahasiswa hari ini Bahwa hari ini ketakutan terbesar kita seharusnya bukan pada negara Tetapi kepada masyarakat Jadi negara hari ini menciptakan sebuah hukum Yang memungkinkan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya berbenturan Apa itu? Undang-undang ITE Bayangkan hari ini ketika kami bersuara Dijawab oleh pernyataan sikap yang lain Jadi pernyataan sikap menentang dijawab oleh pernyataan sikap mendukung Kemudian ada aksi demonstrasi mentang Ada aksi demonstrasi mendukung Bayangkan kita dihadapkan dengan masyarakat sendiri Ini sebetulnya bahaya Karena ini bisa menciptakan benturan horizontal Dan ini coba kita ingin sadarkan bahwa Ancaman kita sebetulnya yang paling dekat itu adalah dengan sesama Oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada seluruh mahasiswa Kepada masyarakat Ayo bersatu, ayo mulai sadar Bahwa hari ini kita sedang dimanfaatkan Hari ini praktik penyalahgunaan kekuasaan itu sudah terang-benderang Kalau dianggap tidak sama seperti tahun 98 Tinggal nunggu saja Tinggal nunggu saja krisis moneter terjadi Tinggal nunggu saja negara ini jatuh Kalau kemudian kita hari ini diam Tidak harus krisis moneter mas Tapi krisis kepemimpinan juga dapat mas Karena yang kita selangit itu adalah rasa keadilan Jadi banyak asumsi teori dari mereka Itu mengatakan bahwa yang bisa menyetuskan revolusi Itu krisis ekonomi Tidak Kalau ini menyangkut masalah krisis kepemimpinan Bisa Sama enggak yang dikatakan Mas Raihan itu Jika dialami oleh kami-kami yang senior Seperti ini kita akan bisa melihat Ada pernyataan-pernyataan yang tadi itu Yang sudah diset Set statement-statementnya itu kan Sebenarnya kan diadu itu Di satu sisi kita menilai bahwa banyak kelembaan seperti itu Di satu sisi mereka mengatakan seperti ini Akibatnya apa? Di antara pendukung masing-masing ini kemudian berantem melalui media sosial Baik Prof. Kunchoro, Rehan Ada beberapa intimidasi dalam bentuk lain Mungkin teman-teman Rehan yang aktif di media sosial Mungkin khawatir kemudian akunnya diserang buzzer Ataupun doxing Dicari-cari kesalahan Kemudian dari Prof. Kunchoro ada beberapa politisi Pengusaha yang kemudian Apa ya? Diancamnya dengan sprinting gitu Dengan kasus-kasus lama yang kemudian dikorek-korek, dipermasalahkan Dan ancamannya adalah penjara Bagaimana Anda melihat fenomena seperti sekarang ini? Itu saya kira kita demokrasi yang tidak sihat seperti itu Sekarang kita maunya seperti apa? Mau negeri ini baik? Atau kita mau rusak? Saya membaca petisi itu Itu didahuli dengan membaca basmala Dan saya membaca itu Sampai bismillah berkali-kali itu kenapa Prof? Dua kali, karena tadi Karena kami rasa cinta Kami alam-amater UGM Mengingatkan Pak Jokowi itu sebagai alam-amater UGM Jangan terlalu kebablasen Gitu loh Kalau dengan cara seperti ini Mereka masih seperti itu Maaf, dengan cara apa kami mengingatkan Karena apa? Kalau terjadi riot, terjadi chaos Yang rusak juga namanya Jadis pada Kami dengan cinta Kami tidak apa? Meskipun kami kemudian di tubuh Yang bermacam-macam yang menyakitkan bagi kami Baik saya ke Raihan Apa ini mahasiswa adalah Masa depan Indonesia Apa yang akan Anda lakukan segera Mungkin bekerja sama dengan para dosen Untuk segera menyehatkan Atau mengembalikan demokrasi Indonesia On the right track Singkat saja Raihan Ya Yang pasti kami tidak akan pernah diam Kami akan terus bergerak Apapun yang kemudian Menghalangi langkah kami Itu merupakan bagian dari risiko Saya kira Mbak Nisa Jadi kami menginginkan bahwa hari ini Baik dari akademisi Mahasiswa Elemen masyarakat Itu sekarang bersatu Sadar Terlepas dari pilihan politik kita Kita tidak sedang berbicara Tentang 01, 02, atau 03 Yang kita bicarakan adalah Resim yang berkuasa hari ini Pak Anies belum berkuasa Pak Prabowo belum berkuasa Pak Ganjar belum berkuasa Yang berkuasa hari ini adalah Jokowi Kita mengkritik Jokowi hari ini Jangan kemudian kritik kita kepada negara Itu membuat polarisasi Seolah-olah ini adalah Perpecahan antara 01, 02, atau 03 Dan saya kira begini Mbak Kalau kemudian kami dianggap Hari ini Sedang dibayar Sedang ditunggangi Iya betul Kami dibayar oleh nurani kita sendiri Kami ditunggangi oleh kepentingan rakyat Itulah yang terjadi hari ini Oleh sebab itu Apapun yang menjadi penghalang Bagi kami di depan Itu adalah konsekuensi Apa yang menjadi Tekanan kepada kami Intimidasi kepada kami Itu adalah konsekuensi Yang harus kami hadapi Dan kami harus siap Dan tentu Langkah-langkah ke depan Kami akan Berupaya untuk membangun Konsolidasi Yang masif Melibatkan seluruh elemen masyarakat Bukan gerakan elit Kalau kemudian di tahun 98 Itu situasinya Tidak hanya Mahasiswa saja Tapi ada elit Yang kemudian Sedang pecah Kami melihat Situasi hari ini Juga sama Elit hari ini Juga sedang bertempur Dan masyarakat hari ini Sedang berupaya Untuk meresapi Apa yang terjadi di atas Dan kami sudah melihat itu Sejak lama Paling tidak Kami sudah mengukur itu Sejak tahun 2019 Hingga tahun 2024 ini Baik-baik Terima kasih Raihan Terima kasih Prof Jangan sampai Pola kritik Justru dianggap Boleh singkat saja Prof Singkat saja Negeri kita itu Negeri yang aneh Kita ini pemilu Ada tiga pasang calon Tetapi yang menjadi persoalan Bukan kontestan-kontestana Tetapi adalah orang Di balik itu Nah kenapa kok itu Ini jelas Bahwa masalah keadilan Baik Karena itu apa Marilah kita Sadar diri Khususnya yang diada Lingkungan Pak Jokowi itu Untuk segera sadar Terima kasih Baik Terima kasih Prof Kunchoro Terima kasih Ryan Jangan sampai kritik Dianggap sebagai polarisasi Yang kemudian Menjadikan masyarakat Saling berbenturan Terima kasih Prof Kunchoro Rehan telah bergabung Sama kami di The Prime Show Pemirsa usai jeda Polri menyiapkan 25 ribu personal BRIMOB Yang akan menjaga Kondusivitas dan keamanan Saat pemilu informasinya Usai jeda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih